Halo Rek, kali ini aku akan bahas seputar tokoh ini Ya, beliau adalah Ibu R.A. Kartini Atau Ibu Raden Ajeng Kartini Beliau dikenal sebagai pahlawan emansipasi wanita Melalui karyanya yaitu Habis Gelap Terbitlah Terang Selain itu, beliau juga sebagai inisiator dari terbitnya Tafsir atau kitab tafsir Al-Quran pertama di Asia Tenggara Kok bisa? Ya, ternyata kitab Faidur Rahman V. Ayatil Quran itu Ternyata di inisiatori oleh Ibu R.A. Kartini Iya, karena Ibu R.A. Kartini sendiri itu adalah murid dari Mbah Soleh Darat Beliau juga sering belajar agama ke Mbah Soleh Darat Di sela-sela ngaji kitabnya ke Mbah Soleh Darat Ibu R.A. Kartini itu pernah bertanya kepada Mbah Soleh Darat Kenapa kok Al-Quran itu tidak ada terjemahnya Tidak ada tafsirnya berupa bahasa Jawa Biar murid-muridnya itu bisa paham mengenai isi dari Al-Quran tersebut Lalu Mbah Soleh Darat bilang bahwa menafsirkan Al-Quran itu Perlu alat bantu ilmu tafsir Jadi tidak sembarangan orang untuk menerjemahkan bahkan menafsirkan Al-Quran itu sendiri Lalu Ibu R.A. Kartini bilang ke Mbah Soleh Darat Lalu jenengan kan itu Mengenai tafsir Al-Quran itu Bagaimana kalau jenengan itu buat Jadi Ibu R.A. Kartini itu Minta bahwa Gurunya Mbah Soleh Darat itu Membuatkan tafsiran Al-Quran itu Lalu Mbah Soleh Darat Terketuk hatinya Oh iya iya Kan itu berguna juga buat Murid-muridnya nanti itu Akhirnya Mbah Soleh Darat Membuatkan kitab tafsir Al-Quran Pertama di Asia Tenggara Yaitu kitab Faidur Rahman Fi Ayatil Quran Yang dicatak di Singapura Dan kitab itu berisikan cuma 13 juz itu Dan akhirnya setelah Beliau itu menulis tafsir Al-Quran Sebanyak 13 juz Yang dibukukan menjadi kitab Faidur Rahman Fi Ayatil Quran Itu beliau menghadiahkan Kitab yang Mbah Soleh Darat itu Tulis kepada muridnya Yaitu R.A. Kartini Saat R.A. Kartini itu menikah Jadi pas senikahan Itu Mbah Soleh Darat Menyisipkan kado Berupa tafsir Al-Quran Sebanyak 13 juz Kepada R.A. Kartini Buat belajar Dan setelah itu Ibu Kartini itu Belajar Buku yang dikasih oleh Mbah Soleh Darat itu Nah Itulah Sisi Lain dari Ibu Kartini Selain beliau Adalah Pahlawan emansipasi wanita Beliau juga Inisiator Dari Terciptanya Atau Diterbitkannya Tafsir Al-Quran Pertama Di Asia Tenggara Itu Nah Jadi Mumpung hari ini adalah Hari Kelahiran R.A. Kartini Selamat Hari Kartini Untuk Para wanita Semua Oke Goodbye Sampai jumpa